Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soleh-soleha pada hari ini Harapannya Ustazah tetap sehat dan tetap semangat Nah hari ini kita kembali belajar matematika Dan materi kita hari ini adalah tentang pengukuran panjang Kemarin-kemarin kita sudah belajar garis bilangan Kita sudah belajar pertambahan, perkalian, dan pengurangan Serta sudah mempelajari tentang pecahan Nah hari ini kita masuk materi baru yaitu tentang pengukuran panjang Nah Ustazah akan jelaskan dulu apa itu definisi dari pengukuran Jadi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas Biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut Atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu Menurut aturan atau formulasi yang jelas Dan disepakati Jadi kata kuncinya disini adalah Pengukuran itu adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas Oke selanjutnya Nah untuk mengukur panjang suatu benda Dapat menggunakan penggaris atau alat ukur tepat Jadi kalau kita ingin mengukur panjang suatu benda Kita bisa menggunakan penggaris atau mistar Dan juga alat ukur tepat Nah panjang memiliki satuan ukur meter dan sentimeter Jadi panjang itu satuan ukurnya adalah meter dan sentimeter Nah ini adalah tiga contoh alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda Yang pertama ada mistar atau penggaris Yang kedua ada meteran pita atau biasa juga kita sebut meteran kain Dan yang ketiga adalah meteran sakuh Nah biasanya mistar atau penggaris itu digunakan untuk mengukur benda Seperti pensil, penggaris pensil, buku, pulpen Biasanya digunakan untuk itu Nah sedangkan meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain Biasanya kita lihat di penjual kain atau tukang jahit Kita akan selalu menemukan yang namanya meteran pita atau meteran kain Jadi selanjutnya meteran sakuh Meteran sakuh biasanya digunakan oleh para pekerja bangunan Untuk mengukur panjang suatu kayu Atau panjang suatu bidang yang akan dikerjakannya Baik ustazah disini punya tiga alat ukur Yang pertama ada penggaris Yang kedua ada meteran sakuh dan ada meteran kain Nah ustazah akan mengukur dua benda ini yang pertama ya Yaitu spidol dan buku Ustazah akan menggunakan alat ukur pertama yaitu penggaris Nah bagaimana caranya Coba kita ukur dulu Spidol ini menggunakan penggaris Berapakah panjang Spidol ini Baik disini Coba kita letakkan spidolnya Tepat di ujung angka 0 nya Dan kita lihat Di angka berapakah Nah ternyata Spidol ini Hasil pengukurannya Tidak menunjukkan angka yang tepat Nah jika terjadi hal tersebut Maka gunakanlah pembulatan ke sentimeter terdekat Karena dia melewati 14 Maka kita membulatkannya ke 15 Berarti ukuran spidol ini adalah 15 cm Nah sekarang kita ke benda yang kedua Yaitu ada sebuah buku Nah mari kita ukur berapa sebenarnya panjang buku ini Nah kembali kita letakkan di ujung penggaris Di angka 0 nya Nah kita lihat ujungnya menunjukkan ke angka berapa Oh iya ustazah ini menggunakan penggaris 30 cm ya Nah kita lihat ujungnya Nah ternyata dia menunjukkan Di angka Ustazah per dekat ya Nah lagi-lagi seperti spidol tadi Hasilnya itu Tidak menunjukkan angka yang tepat Jadi ujungnya itu tidak menunjukkan angka yang tepat Oke hasilnya Hasilnya itu tidak menunjukkan angka yang tepat Dia melewati 28 Tapi juga tidak sampai ke 29 Nah kalau seperti itu Kita membulatkannya ke cm terdekat Berarti kita membulatkannya ke 29 cm Berarti panjang buku ini adalah 29 cm Nah tadi kita sudah mengukur menggunakan penggaris Sekarang kita akan mengukur menggunakan Kita akan mengukur menggunakan alat ukur ini Yaitu meteran pita atau meteran kain Nah tadi kita sudah menggunakan alat ukur penggaris Sekarang kita menggunakan alat ukur kain Nah kita akan mengukur menggunakan cm ya Disini ustazah sudah sediakan sebuah kain Mari kita ukur berapa panjang kain ini Nah jadi caranya Kita letakkan ujung meteran ini Di ujung kain Lalu kita tarik meterannya sampai ke ujung kainnya Nah berapa cm kan ditunjukkan Ternyata yang ditunjukkan itu adalah Dia melewati angka 54 Tapi tidak juga sampai ke Eh dia melewati Tidak juga sampai ke 55 Nah karena pengukurannya lagi-lagi tidak tepat Maka kita kembali menggunakan Pembulatan Nah bagaimana kita membulatkannya Berarti kita mengambil cm terdekatnya Yaitu 55 Berarti panjang kain ini adalah 55 cm Nah selanjutnya kita akan mengukur Menggunakan alat ukur yang ketiga Yaitu alat ukur saku Meteran saku Nah disini ada sebuah lemari Ustazah akan mengukur Berapa panjang lemari ini Menggunakan alat meter saku Jadi pertama-tama Kita letakkan ujung meteran saku Di ujung lemari tersebut Oke kita letakkan seperti ini Lalu kita tarik meterannya Sampai ke bawah lemari Nah berapa angka yang ditunjukkan Nah ternyata angka yang ditunjukkan adalah 174 cm Jadi Panjang lemari ini adalah 174 cm Jadi yang di bawahnya itu yang cm Yang di atas itu adalah meternya Ukuran meternya Oke Sudah dilihat Ukurannya adalah 174 cm Jadi Ananda soleh-soleha Semua sudah tahu kan Bagaimana Menggunakan ketiga alat ukur ini Semuanya selalu Diletak Selalu dimulai dari angka nolnya ya Oke cukup sekian materi kita hari ini Tentang pengukuran panjang Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Tetap sehat Dan tetap semangat Dan tetap di rumah aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati